Intro Berikutnya kita lanjutkan tentang masalah cerita bagaimana kejadian setelah Umar bin Khotob dan Hamzah masuk Islam itu orang-orang Quresh merasakan terpukul sekali karena dua orang tokoh pemuda yang gagah berani masuk Islam dan memperkuat barisan Islam sehingga mereka ada sedikit perbedaan strategi ada strategi yang mereka lakukan sesudahnya adalah melakukan negosiasi tawar-menawar ya ada salah seorang tokoh diantara mereka itu Utbah Ibn Rabi'ah ini seorang yang lembut gaya bicaranya halus menarik ketika suatu saat Utbah bin Rabi'ah ini duduk-duduk bersama teman-temannya orang-orang Quresh di sekitar Masjidil Haram dan Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Haram ini masih kejadiannya setelah Umar masuk Islam berarti masih tahun 6 kenabian jadi masih belum hijrah artinya kewajiban sholat juga belum turun karena sholat itu baru diturunkan pada saat peristiwa Isra Mi'ros antara 10 atau 11 kenabian jadi ini belum ada turun kewajiban sholat namun beliau masih sering ya sudah sering untuk itikaf di Masjidil Haram sholat dan ya sholatnya berbeda tentunya ya berbeda dalam hal waktu dan kaiviannya tidak persis seperti kita tapi ada gerakan-gerakannya termasuk sujud juga beliau lakukan nah ketika Utbah bin Rupiah ini melihat Nabi Muhammad duduk sendirian dan sholat sendirian di Masjidil Haram itu beliau bercakap-cakap dengan teman-temannya wahai teman-teman bagaimana seandainya saya mendekati Muhammad itu dalam kondisi sendiri saya coba tawarkan kepada dia barangkali dia mau mendengarkan tawaran saya mau menerima tawaran saya untuk tidak melanjutkan dakwahnya meresahkan kita semuanya supaya kita tidak terus-menerus terprovokasi lah bahasanya kurang lebih seperti itu dengan dakwahnya Nabi Muhammad itu maka temannya silahkan silahkan kamu coba mendekati dia seperti apa nantinya maka Utbah mendekati Nabi Muhammad SAW duduk di sampingnya ya benakhi wahai anak saudaraku coba bahasanya halus seperti itu ya wahai anak saudaraku kamu ini adalah seorang yang terhormat seorang bangsawan dari keluarga terhormat keturunan yang terhormat keluarga besar yang terhormat memiliki posisi yang terhormat diantara kita namun sejak kamu membawa ajaran yang baru ini menjadikan pecah belah diantara kami bapak memusuhi anaknya anak memusuhi bapaknya pokoknya menimbulkan keresahan diantara kami sebenarnya apa yang kamu inginkan kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya diantara kami maka kami akan urunan akan mengumpulkan harta diantara kami akan kami berikan kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang paling kaya diantara kami kalau yang kamu serukan itu supaya kamu ingin memiliki kedudukan yang terhormat diantara kami maka kami angkat kamu sebagai orang yang paling terhormat diantara kami sehingga kami tidak mengambil keputusan sebelum kami konsultasi kepada kamu kamu sebagai orang yang paling terhormat diantara kami kalau kamu itu menginginkan seorang sebagai seorang raja kami angkat anda sebagai seorang raja kami berikan mahkota kami angkat kami berikan singgah sana kepada anda kalau di dalam dirimu ini agak kasar yang terakhir ini ya ada jinnya kalau kamu itu surupan jin mungkin bahasa kita begitu kami akan panggilkan tabib yang pinter yang bisa mengobati kamu kami urunan untuk membayar tabib itu supaya kamu terhindar di gangguan jin ini wah panjang libar luar biasa negosiasi dari Utbah bin Robi'ah ini maka Nabi Muhammad mengatakan cukup wahai Utbah ya cukup setelah cukup Utbah menyampaikan beberapa negosiasinya itu perkataan-perkataan seperti itu maka barulah Nabi Muhammad SAW membacakan awal surat fusilat beliau membacakan dengan bacaan yang sangat merdu Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilu Minar Rahmanirrahim Al-Quran itu turun dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kitabung fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqawmi ya'lamun yaitu sebuah kitab yang berisi tentang penjelasan ayat-ayatnya yang berupa bacaan yang berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahui Bashiru wa nadhira fa'aradu aktharuhum fahum la yasma'un sebagai kabar gembira dan peringatan maka sebagian besar diantara mereka itu tidak mau mendengarkannya dan mereka mengatakan hati kami itu ada penutupnya dari apa yang kalian serukan terhadapnya dari apa yang kamu serukan dan seterusnya ada seberiwayat yang beliau sampai ayat sajadah di surat fusilat nanti bisa kita baca ayat sajadah itu ayat 38 surat fusilat artinya panjang Utbah bin Robi'ah mendengarkan ayat-ayat ini sangat panjang dan beliau termangu-mangu beliau tertekun-tekun mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah itu tapi ada riwayat lain yang tidak sampai kepada riwayat atau kepada ayat sajadah tapi baru sampai ayat 13 fa'inna'aradu maka jika mereka berpaling fakul maka katakanlah wa'imuhammad andartukum aku berikan ancaman kepada kalian so'ikotan dengan sebuah petir seperti petir yang diturunkan kepada kaum Adam kaum Samud sampai ayat itu utbah ketakutan dan menutup mulutnya Nabi dengan tangannya cukup wa'imuhammad cukup dia sudah takut jangan-jangan ada petir yang menyambar dari langit mematikan dia seperti yang menyambar kaum Adan kaum Samud itu ya memang versinya beda-beda ya intinya apa sama sekalian setelah mendengarkan ayat-ayat ini utbah bentar rupiah itu kembali kepada kaumnya dan wajahnya rona wajahnya tidak sebagaimana saat berangkat kalau saat berangkat penuh dengan semangat untuk mempengaruhi Nabi Muhammad tapi setelah pulang dari negosiasi itu bertemu dengan teman-temannya wajahnya ya tidak ada seperti pada saat berangkat sebelumnya ya wajahnya sekarang seperti orang kalah perang dan dia mengatakan wahai kaumku cukup ya kalian tidak perlu mengintimidasi Nabi Muhammad itu dia itu nantinya akan mendapatkan kedudukan yang terhormat akan bisa mengalahkan orang-orang Arab dan kemenangannya adalah kemenangan kalian kehormatannya adalah kehormatan kalian cukup tidak perlu mengganggunya intinya begitulah teman-temannya heran ada apa ini wahai Utbah kok sepertinya kamu sudah tersihir oleh lisanya Muhammad itu ya seolah-olah begitu Utbah mengatakan saya mendengar tadi kalimat-kalimat yang indah kalimatnya itu bukan sihir bukan siir bukan juga dukun tapi kalimat yang sangat indah yang saya tidak bisa mengungkapkan keindahannya cukup kalian tidak perlu untuk menghalang-halangi dakwahnya seperti itulah kurang lebihnya kemudian kejadian setelah itu sudah ada kita percepat jadi seperti itu ya ada yang terpengaruh dengan perkataan Utbah ya penasaran dengan yang disampaikan Utbah ada yang permusuhnya kepada Nabi Muhammad itu lebih lagi lebih dahsyat lagi diantaranya adalah Abu Jahal Abu Jahal ini walaupun di sana terkenal cerdas ya mereka memberi julukan Abu Hakam orang yang cerdas tapi dikasih julukan Nabi Abu Jahal orang bapaknya bodoh ya orang yang bodoh karena beliau orang dia adalah orang yang sangat musih Rasulullah dia minta izin dulu kepada teman-temannya kalau kalian mau saya akan menimpakan bencana kepada Nabi Muhammad kepada Muhammad itu saya akan menimpakan batu besar saat dia sujud di Masjidil Haram ini kata teman-temannya silahkan silahkan Abu Jahal lakukan apa yang kamu lakukan maka di intip-intip Nabi Muhammad itu berjalan masuk ke Masjidil Haram kemudian beliau sholat dan pada saat Nabi sujud sujud di sekitar Kaabah itu dia membawa batu yang besar sekuat tenaganya kemampuannya mau ditimpakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. tapi sebelum sampai dekat Nabi Muhammad s.a.w. dia ketakutan dia ketakutan dan akhirnya tangannya tidak kuat menahan batu besar dan jatuh batunya dan dia lari takut ketika ditanya wahai Abu Jahal kenapa ada apa yang terjadi dengan kata Abu Jahal wahai kawan-kawan tadi sebelum saya meninggati Muhammad itu seolah-olah ada ontajantan yang sangat mengerikan tubuhnya besar mengerikan kemudian mulutnya terbuka apa itu dengan wajah yang mengerikan gigi-giginya menyeramkan saya jadi takut maka saya lari meninggalkan dia kemudian ketika ditanya kepada Nabi Muhammad wahai Rasulullah sebenarnya apa yang terjadi kata Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai untah seandainya Abu Jahal menyerangku maka malaikat Jibril yang menyamar sebagai untah ini akan menghabisi Abu Jah tapi untungnya dia tidak menyerangku jadi dia balik maka monta ini tidak jadi menyerang Abu Jah inilah kisah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam menghadapi konspirasi dan permusuhan dari orang-orang Quraish yang tidak henti-hentinya bahkan nanti ada cerita sesudahnya mereka terus melakukan negosiasi untuk berdakwah atau beribadah selang-seling yang itu menyebabkan turunnya surat Al-Kafirun itu kemudian bahkan juga ada sebagian orang-orang Quraish yang sampai konsultasi kepada orang-orang dan tokoh-tokoh Yahudi bagaimana sih menghadapi dakwanya Nabi Muhammad ini yang terus-menerus tersebar di Jazirah Arab ini saya kira itu mudah-mudahan dan manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya subhanakallahumma waduhamdik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati